Misi itu, pewartan kabar gembira itu seperti seorang pengemis yang bilang ke pengemis yang lain, eh disano ada roti. Orang muda bencana salah, tapi adalah solusi sebenernya. Jadi meskipun hal kecil, tapi lakukanlah dengan cinta yang besar. Halo, Sobat Kokes, Kebar Podcast. Hari ini balik lagi jumpa sama aku, Epi Fania Bukulele. Teman-teman, kita kedatangan, datangnya dari jauh. Datangnya ke Kokes hanya untuk berjumpa dengan teman-teman semua. Halo, Torei, Kak Angel, Halo, Kak Emi, Kak Emi, dan teman-teman, Kokes, Kak Kokes, Kak Kokes, Kak Kokes, Benar sekali. Oke, silahkan Kak Angel lah, supaya teman-teman Kokes lebih dekat siapa nih, mungkin gak tau namanya, lalu asalnya dari mana, kenapa bisa dibilang dari jauh ya. Oke, terima kasih Kak Emi. Sama-sama. Halo semuanya, teman-teman di Kokes, salam kenal, aku Angel. Aku dari Kuskupan Agung, Jakarta, dan saat ini aku ada di komunitas Domus Cordis. Salam kenal semua. Salam kenal. Oke, silahkan, Cole. Perkenalkan, saya Renaldo, saya biasa dipanggil Rey, sama seperti Angel, saya juga dari Kuskupan Agung, Jakarta. Dari komunitas Domus Cordis. Oke, dari komunitas Domus Cordis. Teman-teman muda ini banyak, karena penonton kita yang Kokes, ini banyak kan teman-teman muda ya, gitu ya. Nah, Domus Cordis itu apa sih sebenarnya gitu? Soalnya tadi aku searching-searching, liat Google kan, itu artinya kalau bahasa Indonesia, rumah hati. Wah, masalah hati nih. Wah banget ya. Iya. Domus Cordis ini apa sih, Kak? Mungkin suka bingung ya, ini kok namanya susah banget. Domus Cordis, Domus Corpus atau Domus? Kardus, gitu. Pernah ada Dormus Corpus juga. Pokoknya seringkali susah gitu ya, tapi apa sih sebenarnya artinya? Nah, Domus Cordis ini betul tadi yang sudah disampaikan sama Kak Epi juga. Domus Cordis dari bahasa Latin yang artinya rumah hati. Domus rumah, Cordis hati. Seperti itu. Artinya memang itu sebenarnya gitu ya, tapi kalau buat saya gitu ya, itu jadi semacam kita mau menjadikan hati kita gitu ya, dan hati teman-teman muda, orang-orang muda untuk menjadi rumah hati buat Tuhan. Benar, benar. Karena apa ya, kalau misalnya hati yang sudah tersentuh, pasti akan apa ya, apapun untuk Tuhan pasti dilihatkan. Benar gak sih, Kak? Amin. Semua dimulai dari hati. Sejarah dari Domus Cordis ini gimana sih, Kak? Karena kan ini baru, aku baru tahu nih ya, gitu ya, dan seperti di keuskupan Agung Medan tidak ada juga gitu. Apakah Domus Cordis ini, rumah hati ini hanya ada di keuskupan Agung Jakarta? Atau di mana nih? Mungkin bisa diceritain. Oke, kalau untuk Domus Cordis, memang dimulai di keuskupan Agung Jakarta, itu tahun ini, di Kristus Raja tahun ini, Hari Raya Kristus Raja, itu adalah ke 17 tahun komunitas. Sweet 17! Sweet 17! Aduh! Remaja kita! Iya, iya. Sweet 17! Dikit lagi dewasa! Dikit lagi dewasa! Udah punya KTP! Yee! Yee! Ya gitu lah ya, jadi 17 tahun, jadi Kristus Raja, Hari Raya Kristus Raja itu jadi hari ulang tahunnya komunitas begitu. Jadi, tiap tahun berkeser-keser sedikit, karena jatuhnya kan di Hari Raya Kristus Raja persis sebelum masa Advent di penutupan kalender litudi. Nah, itu berawal dari mungkin ada pendengar kokas yang pernah dengar gitu ya, di Jakarta kita pernah buat sebuah KRK Novena, 9 kali berturut-turut, 9 bulan gitu ya. Lalu, komunitas Domus Kortis ini menjadi semacam komunitas tempat dimana untuk memfollow up orang-orang yang banyak beraktifitas, banyak berdinamika lah ya, di kegiatan itu. Terutama untuk teman-teman yang jadi pengurusnya tadinya seperti itu. Karena di saat itu juga dirasa ada kebutuhan besar nih untuk komunitas orang muda yang memang benar-benar bergerak di orang muda. Detail sejarahnya, detail sejarahnya itu memang ada beberapa kisah yang cukup menarik. Tadinya saat teman kita, saat ini salah satu teman kita yang menjadi pendirinya gitu ya, di dalam hatinya bergerak ada, ah kayaknya mau bikin nih komunitas orang muda. Lalu waktu itu mengundang Romo Vikjan untuk, sebenarnya pengen ngobrol ini gitu, mengundang ke rumahnya, ceritanya ngobrol-ngobrol, memang kanak kenal gitu ya, ngobrol-ngobrol, makan. Lalu tiba-tiba Romo Vikjan tembak teman kita ini yang jadi pendiri ini, kenapa kamu nggak bikin komunitas orang muda untuk orang muda, nanti biar dibantu oleh si A, si B, si C, si D, dan itu kan orang-orang yang bergerak di KRK itu kan. Dan itu asal-muasalnya, jadi kita melihat wah ini seperti memang, memang jalannya gitu ya, ketika baru mau minta izin nih. Udah langsung ada jalannya gitu ya. Tiba-tiba sama Romo-nya di DOR. Oh, Romo Vikjan-nya dari Klus Kupan K aja ya. Berarti tahun 2007. 2007 ya? 2007-2008. Apakah di situ, di waktu itu, langsung dibentuk atau butuh proses? Pada saat itu, langsung dibentuk tapi waktu itu saya rada lupa jumlahnya, mungkin sekitar belasan orang, mungkin hampir 20 kurang lebih begitu ya, itu menjadi tanda kutip angkatan pertama. Jadi, komunitas Domus Kornis itu memiliki jenjang formasi yang per tahun gitu. Jadi memang tidak bisa semua orang bergabung kapanpun, tapi memang ada ruang-ruang waktunya di mana mereka, oke yuk kita kalau mau coba gabung di sini, lalu ada waktunya lagi untuk trial gitu ya, untuk coba kalau cocok bisa lanjut. Oke. Seperti itu. Baik. Sangat menarik ya gitu ya. Sebenarnya justru kita nggak tahu nih selama ini bahwa ada sebuah komunitas yang sangat peduli terhadap orang muda gitu ya. Lalu, spiritualnya sendiri sih Domus Kordis ini siapa? Kalau misalnya kan ada Santo Santanya. Spiritualitas Domus Kordis itu melingkupi beberapa spiritualitas dari Santo Santa gitu ya. Misalnya yang pertama itu dari Santo Ignatius Loyola. Wah. Kita mengambil segi diskresi batinnya, discernment gitu ya. Sehingga kita mau bilang bahwa kami anggota komunitas, kami kan menyebut dirinya Kordisian begitu ya. Kami mau sebagai Kordisian itu selalu terbuka terhadap duniaan roh kudus. Hati yang selalu berdiskresi memilah-milah Tuhan mau saya kemana sih? Tuhan mau, apakah memang Tuhan mau kita melakukan pelayanan ini atau itu dan sebagaimana. Lalu yang kedua, dari Santo Yohannes Paulus kedua, almarhum paus kita yang dua sebelum ini. Dia banyak berbicara tentang teologi tubuh. Dan kita mengambil nilai cinta yang memberikan diri. Self giving love. Cinta yang memberikan diri untuk orang lain itu menjadi spiritualitas kita juga. Jadi udah ada mix dua nih. Lalu, anggapnya seperti Mother Teresa kali ya. Yang mau, karena ada bela rasa yang besar di dalam diri kita, kita keluar untuk menyapa orang-orang. Compassionate courage. Saya mau berani untuk berbela rasa keluar. Seperti itu. Dan yang terakhir, spiritualitasnya itu memang untuk orang muda. Jadi fokus kita memang orang muda. Begitu. Wah, apa ya? Kalau misalnya tadi yang kayak Santo Ignatius de Loyola, Mother Teresa gitu ya. Kayak perjalanan hidupnya, kisah hidupnya itu kan sebenarnya sangat menginspirasi kita sebagai orang muda ya. Gimana kalau misalnya kita lihat Santo Ignatius de Loyola gitu ya. Seorang ksatria yang awalnya dia, apa ya. Kalau bisa dibilang dia sebagai orang yang gak cinta Tuhan sama sekali gitu ya. Tapi bagaimana pada akhirnya dia mau kembali gitu. Dan dia mau lepas bebas. Kalau aku baca-baca, ada sedikit ya. Aku baca ya. Dan aku baca kisah-kisahnya. Santo Ignatius de Loyola kan itu yang paling penting ya. Bagaimana ketika kita sebagai seorang-orang muda, mampu untuk hidup lepas bebas. Betul. Tadi Koray mengatakan Kak Angel, kalau misalnya si Domus Cordis ini bergerak di orang muda, lebih ke orang muda gitu. Kenapa orang muda kok gitu. Ada apa nih ke orang muda ini? Kenapa mereka ini yang mau disapa oleh Domus Cordis gitu. Kenapa kalangan orang muda ini yang paling mau disentuh gitu kok. Silahkan Kak Angel. Silahkan Kak Angel. Oke. Kita kan juga sudah sering mendengar ya. Paus Franciscus juga sudah sering mengatakan bahwa di Kristus vivid, kalau orang muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Jadi memang kami melihat bahwa orang muda ini sebenarnya penting. Orang muda bukan masalah, walau kelihatannya mungkin kok banyak membuat masalah sini-sana, sana-sini gitu ya. Orang muda bukan masalah, tapi adalah solusi sebenarnya. Penting untuk berbagai tantangan apa yang dihadapi dalam dunia ini saat ini. Seperti itu. Dan kami lihat bahwa ketika orang muda mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu bisa merubah mereka dan orang-orang di lingkungannya mereka, di sekitar mereka itu juga bisa berubah. Makanya kami di Domus Cordis punya misi untuk menginspirasi orang muda untuk mengubah dunia dalam Kristus. Angel bilang bahwa orang muda itu adalah masa kini dan masa depan gereja. Dan itu juga tertulis di dalam Kristus vivid. Nah tadi juga ke Angela menyinggung soal misi gitu ya. Bagaimana orang muda ini, maksudnya bukan orang muda, yang cuma hanya orang muda aja gitu. Hanya begitu ya, tapi tidak tahu nih dia orang muda yang bermanfaatkah gitu ya. Bermanfaatkah ke orang lain atau tidak. Juga ke Angela menyinggung soal misi gitu ya. Bagaimana si Domus Cordis itu mau bermisi ke orang muda. Dan bagaimana mengajak teman-teman muda ini untuk mau juga bermisi selanjutnya gitu ya. Kalau dari kakak berdua, makna misi itu apa sih? Didis verse? Lang lewat. Sebenarnya menarik ya. Memang kami tadi kan juga baru mengikuti hari studi di Kuskepan Agung Medan. Dan ya memang fokus pastoralnya orang muda yang bermisi. Disitu kami lihat, oh ternyata ini juga sejalan sebenarnya dengan apa yang kami lakukan. Dalam hal misi, menurut saya misi itu adalah perutusan gitu. Sekali lagi kita juga diingatkan kalau misi itu bukan hanya untuk kaum berjubah gitu. Iya bener. Bukan hanya untuk religius gitu. Tapi kita semua sebenarnya dipanggil untuk bermisi. Dan misi itu sebenarnya diberikan oleh Yesus sendiri. Yesus kepada para rasul, kemudian gerejanya. Yang adalah kita semua. Jadi kita semua, terutama untuk kamu orang-orang muda. Kita itu sebenarnya diutus untuk mewartakan. Diutus untuk memuridkan. Dan di sini kami, Dong Skordis melihat bahwa misi itu adalah bagaimana menjadikan orang muda, menggerakkan orang muda sebagai pemurid. Justru yang lebih baik itu adalah ketika kita mau diutus dan kita mau membagikan itu ke orang lain. Begitu. Aku bisa menemukan sebuah kepuasan gitu ya. Yang berbeda dengan ketika aku menimbun atau apapun lah ya untuk diriku sendiri. Your life is not about you. It's always about the other people. Itu saya percaya banget gitu. Sehingga misi itu menjadi kita mau membawa kabar gembira yang kita udah alami. Kita udah simpan ya dalam hati kita. Kita mau bawa ini ke orang lain karena aku mau dia juga punya pengalaman ini. Begitu di beberapa orang di luar sana bilang misi itu pewartan kabar gembira itu seperti seorang pengemis yang bilang ke pengemis yang lain eh di sana ada roti gitu. Adik jualan roti, adik bagi-bagi roti gratis gitu. Aku sudah mendapatkan kabar gembira dan aku juga mau orang muda-orang muda lainnya teman-teman mengalami apa yang aku alami gitu. Dan kalau buat kami di Domus Cordis bermisi itu benar-benar akhirnya kita mau menanggapi secara serius panggilan Tuhan di Damatius 28 ayat 18 dan seterusnya sampai 20 itu. Ketika Tuhan bilang kamu harus pergi keluar. Kamu harus jadikan semua bangsa muridku gitu. Dan baptis mereka dan ya ajar mereka semua yang Tuhan ajarkan. Dan itu yang kita mau ambil serius sebagai misi perutusan kita. Kadang-kadang orang muda ini selalu merasanya dosanya paling besar gitu ya. Banyak nih teman-teman orang muda ini. Aku berdosa Tuhan gitu. Aku udah gak layak gitu. Jadi akhirnya rasa gak layaknya itu sampai selama-lamanya. Sampai tua. Jadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Koko bahwa sebenarnya Tuhan itu bisa menerima kita kapan aja gitu ya. Dia bisa ayo gitu. Tuhan gak pernah memilih-milih gitu. Jadi balik lagi bahwa ketika kita udah merasa. Jangan kita merasa untuk tidak layak. Tidak dicintai gitu ya. Kita harus tetap merasa dicintai dan pada akhirnya Seperti si pengemis tadi untuk mengajak orang lain untuk Ini loh Tuhan itu gitu loh. Ini loh pelayanan itu. Seperti ini loh perasaan. Yang leganya perasaan ketika ikut dalam pelayanan gitu. Mungkin kalau teman-teman kokes melihat podcast ini berarti ini adalah tanda untuk teman-teman. Iya. Tanda untuk kamu harus segera kembali. Tanda untuk kamu. Eh kembali. Kabe anakku. Si Domus Cordis ini sendiri apakah memang cuma hanya untuk orang muda Katolik aja kah? Atau justru terbuka untuk semua orang muda di penjuru negeri ini? Nanti mungkin Kakaknya bisa tambahkan juga terkait merengkuh orang-orang muda gitu. Tapi tadi menjawab juga ada yang belum terjawab tentang Domus Cordis. Jadi Domus Cordis itu sebenarnya bukan hanya di Jakarta, Kuskupan Agung Jakarta. Tapi juga ada di Kuskupan Agung Semarang dan di Sydney. Nah untuk orang mudanya sendiri seperti apa sih yang mau diinspirasi, yang mau dirangkuh? Sebenarnya semua orang muda. Makanya di misi kami adalah menginspirasi orang muda yang bukan terbatas pada Katolik aja sebenarnya. Walaupun dalam pendampingan, dalam pembinaan kami tentunya menggunakan spiritualitas Katolik. Pastinya dalam karya-karya dan pembinaan. Namun yang direngkuh, yang mau dibawa kepada Kristus adalah ya semua orang muda sebenarnya. Pada keselamatan ya. Seperti itu. Tambahkan Kak Kari. Cocok. Tolong tambahkan cocok. Oh iya iya iya. Tolong. Tolong tambahkan. Tapi saya kira kita nggak boleh membuat semacam apa ya, pager gitu ya. Karena saya percaya bahwa kabar gembira itu bukan untuk orang Katolik saja. Kabar gembira itu untuk semua. Kita semua. Iya. Kita semua. Tapi sejauh ini ada nggak ya? Pernah ada anak-anak muda juga yang bukan dari kita, dari Katolik yang sudah dibina oleh Domus Cordis atau gimana? Sejauh ini. Ada beberapa yang memang ya setiap orang pasti punya perjalanan imannya masing-masing lah ya. Dan di dalam perjalanan imannya itu dia mungkin saya rada lupa ceritanya ada yang kemudian ngelihat. Tampaknya ngelihat dari website atau dari channel Teologi Tubuh atau apa gitu ya. Eh ada apa nih gitu kan. Lalu kemudian dia tertarik, dia kontak, lalu bergabung. Lalu ketika kita tanya oh ternyata bukan Katolik gitu. Tapi dalam proses menjadi seorang Katolik, dia lagi katekumen. Ya kita bilang oke, mari bergabung gitu. Jadi ketika yang tadi saya sempat cerita tuh ada ruang untuk orang datang bergabung pada saat itu dia belum dibaptis. Dia baru dibaptis Natal tahun depannya begitu. Jadi memang untuk anggota komunitas sendiri memang untuk Katolik gitu ya. Tapi bukan berarti pelayanan kita berhenti kepada teman-teman Katolik saja. Tapi terbuka untuk semua. Oke. Berarti kalau misalnya oke. Kalau misalnya anggota komunitasnya memang kita yang Katolik gitu ya. Tapi untuk karya pelayanannya gitu ya. Misalnya ada charity seperti itu. Itu kami pernah mengadakan seperti makan malam Ramadan. Untuk teman-teman muslim, talks juga dengan mereka. Mereka seperti itu. Oke. Jadi memang tidak memaksakan tapi kabar gembira untuk semua orang. Iya beneran. Mencoba untuk ya seperti itu. Silahkan. Silahkan. Terima kasih ya. Terima kasih. Wow segar banget nih. Aman semua terkendali. Nah mas tadi nih di misi orang muda ini nih. Ini juga bagian dari misi orang muda Katolik, Kupan Agung, Medan, CAELA. Apa nih kakak yang dilakukan? Minum juice. Minum juice. Minum juice. Minum juice ya. Ini produk-produk dari teman-teman orang muda. Di Katolik Center Lantai 1 tempatnya ada cafe orang muda disitu. Dan minuman yang kita minum ini adalah produksi. Produksi gak tuh? Wow. Adalah buatan dari teman-teman orang muda gitu. Luar biasa ya. Ekonomi kreatifnya juga. Kemarin orang kakak sama Toto sudah mampir kah? Sudah. Sudah. Mampir. Mantep banget nih. Jadi teman-teman muda kalau misal dari keuskupan lain wajib sih. Wajib sih. Wajib sih. Wajib. Harus mampir. Harus mampir nih. Dan jangan lupa cafe kobar nya juga. Ini udah ada lope-lope nya di logonya. Ada lope-lope nya. Hati juga ya. Iya. Jadi harus main. Harus main. Kak Angel sama Kore udah main. Masa kamu enggak? Ya kan? Ini udah kedua kalinya nih nyobain minumannya. Nah makanya sebenernya sebagai orang muda kan tidak jenuh-jenuh gitu ya. Kalau kita harus hidup di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah apa ya. Perubahan terus. Perubahan yang terus-menerus begitu ya. Lihat situasi orang muda zaman ini. Zaman sekarang ya. Yang sekarang kita udah lihat ya. Bahwa semua kan. Semua serubah media sosial. Serubah digital dan sebagainya. Misi seperti apa sih yang mesti harus dilakukan oleh orang muda di zaman ini. Silahkan. Ini kayaknya harus dijawab oleh dua orang. Ini kayaknya harus dekor ini. Betul. Boleh. Gak apa-apa. Saya menemukan banyak orang muda itu tuh seperti. Apa ya. Kalau kita pakai bahasa Alkitab gitu ya. Seperti domba tanpa gembala gitu. Maka menurut saya. Misi kita ke orang muda harus gak bisa gak melibatkan pendampingan. Karena banyak orang muda hari ini gak punya sosok yang baik. Jadi. Jadi orang katolik tuh ya di dunia modern tahun 2024 ini. Bentar lagi 2025 malah gitu ya. Tuh. Saya tuh harus jadi seperti apa ya gitu ya. Tampaknya banyak orang muda katolik akhirnya juga kehilangan identitasnya begitu ya. Saya kalau mau jadi orang katolik di usia begini. Saya harus berbuat apa ya. Kalau saya pergi ke gereja nanti dikatakan. Wah sok suci. Nanti kalau saya begini dikatakan. Wah kamu terlalu ini terlalu itu. Wah dan lain sebagainya gitu. Sehingga. Karena tidak ada. Bukan tidak ada. Mungkin tidak banyak ya. Tidak banyak role model teladan gitu ya. Sehingga. Orang muda ini jadi mungkin kehilangan tujuan gitu. Saya mau jadi orang yang kayak gitu tuh gitu ya. Jadi saya kira itu menjadi sebuah wake up call. Sebuah panggilan buat kita semua. Aku harus jadi seorang muda katolik yang benar-benar katolik gitu ya. Dan itu bisa diwujudkan dengan adanya pak kakak-kakak pendamping. Yang udah lebih dewasa dalam iman. Dan dia sudah menjalankan kehidupannya sebagai orang katolik dengan baik di dunia saat ini. Tadi kita sempat bahas sedikit ya. Tentang santo-santo yang masih muda itu ya. Dan orang bilang. Syarat jadi santo itu kan musti is dead dulu ya. Musti. Dulu gitu. Baru bisa jadi santo gitu. Padahal pada kenyataannya kita bisa jadi santo-santa di jaman modern. Waktu masih nafas gitu ya. Saya kira mungkin beberapa dari kita teman-teman kokas juga gitu ya. Mungkin bisa gitu. Iya ya. Saya kalau ngelihat teman sayang itu atau kenahan sayang itu beda nih orang. Saya juga menemukan banyak orang muda hari ini tuh seperti tidak punya relasi yang bermakna. Dan relasi yang bisa transformatif buat dia gitu. Sebelum ke kak Angela. Tadi sangat menarik ya kok. Lanjutkan. Pertanyaan ke kak Angela. Enggak, gak akan pertanyaan selanjutan ya. Ini masih kita membahas soal misi orang muda di zaman ini. Tadi kore bilang bahwa orang muda di zaman ini seperti anak domba yang kehilangan gembalanya. Nah bagaimana kok cara kita melihat orang-orang apa ya mengajak orang-orang yang seperti ini gitu ya. Hidupnya itu hatinya itu selalu merasa kosong. Nah seperti itu harus bagaimana kok gitu. Based on apa berdasarkan tadi yang saya juga udah sempat bilang aja ya gitu ya. Saya kira perlu setiap dari kita itu perlu sebuah relasi yang bermakna dengan orang lain. Yang bermakna bukan cuma karena oh saya dengan kak Epi dengan kak Angel oh kenal nih gitu. Oh ya jadi kalau saya butuh bantuan saya bisa kontak kapanpun. Tapi saya kira kita butuh relasi yang lebih dalam dari itu. Memang ada tingkatan-tingkatan relasi gitu. Relasi kita dengan seseorang itu ada tingkatannya dan di salah satu tingkatan itu ada tingkatan care, perhatian gitu. Dan saya kira kita semua perlu memiliki orang yang care dengan diri kita. Jangan karena oh kan saya udah punya KTP, saya udah dewasa nih. Saya bisa sendiri. Saya bisa sendiri nih. Enggak dulu orang lain. Boong lah gitu kan. Aku gak satu sendiri. Setiap dari kita pasti perlu punya komunitas, perlu punya orang-orang yang juga care dengan diri saya gitu. Jadi menurut saya ini juga sebuah ajakan gitu ya. Untuk kita mempunyai sebuah komunitas orang muda yang memang punya visi misi yang sama, yang sesuai gitu. Bahwa aku mau menjadi orang lebih baik. Aku mau punya relasi yang lebih baik sama Yesus gitu. Dan artinya juga teman-teman satu komunitas ini juga mau kita jalan bareng. Dan kalo saya tuh suka kasih gambarannya tuh seperti mati lampu gitu. Kalo kita mati lampu, setiap orang pegang satu lilin yang bulat kecil itu tuh ya. Gitu ya. Kalo kita pegang lilin begitu, ya kita bisa terang gitu. Kalo kita lagi bersama-sama orang banyak. Kalo eh ternyata lilin ku ketiuplah apalah inilah itulah. Saya tinggal bilang, bagi api ya. Buat nyalain. Dia nyala lagi. Tapi kalo sendirian, waktu ketiup angin, gelap. Udah gelap. Ya udah bingung kan. Waduh gelap semua, mau saya kemana nih gitu. Dan saya kira itu pentingnya perlu komunitas. Jadi Koko juga menyampaikan tadi ya bahwa jangan merasa sendiri gitu ya. Menjontohkan soal lilin tadi gitu. Bagaimana ketika kita mampu untuk berbaur dengan orang lain. Tapi berbaurnya bukan cuman asal-asalan gitu ya. Bukan cuman dibuka. Tapi kita merasa memiliki gitu. Kita merasa memiliki dan balik lagi merasa dicintai. Silahkan Kak Angel. Teman-teman bisa lihat api unggun ini gitu ya. Cie. Menyala. Menyala. Supaya. Berkobar. Supaya kebaran api cinta semakin menyala ya. Baru. Nah kalo dengan kayu satu wiji gitu ya. Mungkin gak bisa seperti ini. Gakkan bisa. Tapi ketika bersama-sama gitu. Bisa menjadi api unggun seperti ini. Yang menyala. Berkobar gitu kan. Menyala abangku. Menyala abangku. Menyala ikhobar. Tadah. Iklan dulu iklan. Iklan iklan. Seperti itu. Itu memang pentingnya komunitas. Dan jangan ragu untuk juga being vulnerable. Buat juga cerita ke teman-teman komunitas. Supaya kamu pun bisa juga saling mendoakan. Dan saling mendukung untuk pertumbuhan iman. Dan yang kedua yang mau aku bagikan adalah. Tadi Kak Epi kan sempet cerita juga. Kalau di jaman ini gitu ya. Ya kita bisa lihat bahwa ada perkembangan digital. Iya. Dan kita lihat bahwa orang muda ini. Banyak yang di dunia media sosial sebenarnya. Bener. Dan kita coba. Dimana sih kita bisa merengkuh orang-orang muda ini. Selain tadi di pendampingan. Di komunitas. Di dimanapun mereka berada. Paroki sekolah gitu ya. Universitas. Juga di sosial media sebenarnya. Dan aku melihat bahwa. Pewartaan di sosial media itu. Sekarang menjadi penting. Karena orang-orang semua pada disana ya. Karena orang-orang semua disana. Karena orang muda pasti setiap hari. Buka sosial media. Bahkan mungkin waktu di sosial media. Lebih banyak. Bener. Dibanding waktu. Ya dia. Berkomunikasi secara langsung. Kadang seperti itu ya. Mungkin udah. Itu realita itu. Iya. Kadang mungkin terlalu. Ya ada yang adik sih. Mungkin ada yang juga. Ya just refreshing aja gitu. Untuk menikmati sosial media. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan sosial media. Sosial media ini punya power yang begitu besar. Ketika kita bisa menggunakan itu dengan baik. Untuk jadi media pewartaan gitu. Jadi dari hal-hal kecil yang kita bagikan gitu. Itu bisa mempengaruhi dan menginspirasi orang muda. Kalau tadi misinya mau membawa orang muda kepada Kristus. Mungkin banyak yang belum tersentuh. Banyak yang belum tahu tentang Yesus. Banyak yang belum tahu tentang ajaran gereja. Kita coba untuk membawa itu kepada mereka. Lewat sosial media. Gitu. Dan. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang kurang baik gitu ya. Di sosial media. Kita juga bisa untuk. Apa ya. Setidaknya. Memberikan tanggapan tentang itu. Membawa hal yang baik lah ya. Untuk mengembarikan. Menjelaskan hal yang seperti itu ya. Menjelaskan dengan yang baik gitu. Seperti itu. Jadi. Mungkin kalau mengutip. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dalam perjalanan hidupnya. Dia akan melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jadi meskipun hal kecil. Tapi lakukanlah dengan cinta yang besar. Wiss. Emang kalau. Karena tadi. Rumah hati. Di hati ya. Balik lagi ya. 20 kordis ya. Rumah hati gitu ya. Oke. Eee. Jadi itu pembicaraan kita hari ini. Kak Angel dan juga Kore. Sangat menginspirasi ya. Sebenarnya. Bahwa. Teman-teman kokes juga. Dimanapun teman-teman berada. Dimanapun teman-teman berkarya saat ini. Bahwa menjadi muda. Itu adalah anugerah. Karena muda hanya sekali gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.